musik 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 aku sama Raffi itu ya wapapun ada hubungan darah gitu ya tapi kita tuh berusaha matching gitu ya biru kuning gitu iya wapapun kita banyak yang ngomong kata ini Irfan sama Raffi kayak kembar gitu katanya kita musik musik kalo dibilang kembar berarti maksudnya muka gue tua banget lu muda gak kan biasanya orang kembar tuh lahirnya tuh beda 5 menit gitu kita kembar lahirnya tuh bedanya 12 tahun namanya kembar sial bukan kembar sial sial kembar juga siap kalo lu punya anak kembar namanya mau siapa eh petantang petenteng pelintat pelintut morat marit gak aku pengennya gini aja Fadlin 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 gue bisa bedain Fadlin gue bisa bedain bro gue dari dulu gak bisa bedain udah bisa sekarang dia habis sakit ini lebih kurus kurus banget ya ini Fadlin ini saram kejepin ntar dulu kenapa lu ingetnya itu penyakit orang kita jadi orang tua kan akhirnya kita ke rumahnya dia lagi habis saram lu gak ikut lu kenapa sih karena lu ke rumah lu terus gue sibuk pas gak bisa pas kayangannya seru banget itu udah aku ke tempat Fadlin aja iya 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 kalau rumahnya Fadlin ini aja lu kalau ada kerjaan dia kontraktor rumah bener 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 sekarang kalau mau kerjain kontraktor sama gue ya pokoknya kerjain sama gue aja udah pokoknya harganya di bawah Di bawah dibanding sama yang lain-lain, tapi kalian tuh segini-gini lebih tuaan dia loh daripada kalian Iya lah, iya, tuaan dia dua tahun loh Iya loh, lu tujuh-tujuh emang? Iya, tujuh Ya Allah gue tua banget ya Tidak, jangan dulu dulu, balik Fadlan Akhirnya waktu itu kita pernah ke rumah Fadli, sekarang kita datangin kemarannya Fadlan Tapi ini secara orang awam, lu mungkin bosan ditanya ya, bedanya apa lesung pipin sama-sama lesung pipin, kacamata-kacamata Kacamata juga karena umur sih, sebenernya kita gak pake kacamata, karena umur udah bertambah jadi pake kacamata Gue juga, tapi bolong sih kalau gue Lu tuh yang ngebedain apa sih kalau lu bosan, jawab juga gak apa-apa lah ya Fadlan dari kecil dia bayinya lebih panjang dari gue, maksudnya lebih tinggi, lebih tinggi Panjang dan besar Dia lebih tinggi, dia lebih tinggi, dua senti, gue lebih panjang Iya apanya Ada lah, kalau punya kaki atau mungkin apa, kita gak tau juga ya Eh kalau kembar tuh saling ukur-ukuran gitu Gak Saya gak maksud, kalau maksudnya gak kaki gitu Kalian sering berantem ya? Pasti Iya, pasti Kalau berantem kita macem-macem, gara-gara berubutan baju bisa berantem Iya Terus gara-gara makanan yang beda bisa berantem Iya, tapi yang keberkahannya ya, dulu gue pernah cerita pas lagi, kita masih suka casting-casting Maka tuh bisa satu produk nih, misalnya ini produk A, terus udah gitu ya, pokoknya gantian aja Bahkan gue main stripping aja, sinetron, itu gue bisa umroh, karena pas gue berangkat dia gantiin dia Seri, sebentar, tapi pihak produser tau kalau itu Gue ngomong sama produser aja, gue ngomong sama suradara aja Suradara ngomong sama crew gak? Amma crew gak? Amma crew gak? Amma crew gak? Ntar takutnya ember kan, jadi cuma orang-orang penting dua yang gue kasih tau Yang kesel itu adalah pemain, karena pemain kan tau kan? Gue bilang, lu gak boleh gitu, lu curang banget, lu yang salah, lu gak punya kembaran Seripin jalan, umroh jalan, enak banget ya pi Enak banget gitu, tapi pernah rebutan pacar kan jaman muda gitu Seleranya sama gak? Seleranya, seleranya beda, seleranya beda Ya kadang sih hampir sama lah ya, maksudnya kalau gue tuh sama padlan tuh, kalau ngeliat cewek nih Kita suka nih dua-duanya saja, berdua kita suka, oh kayaknya gue suka nih gitu Nah gue liat respon ceweknya lebih nempel ke siapa gitu Kalau ceweknya, kan cewek pasti kan kalau lebih suka kan dia kan agak-agak lebih deket-deket kemana gitu ya Kalau gue orangnya agak diem, kalau dia kan main peluk-peluk aja Dulu, dulu, kan sekarang mah udah sama usap mulu ya Tapi yang lucu mereka tuh sama-sama punya anak kembar, itu lucu banget loh Iya, itu rezeki banget itu, rezeki banget Itu lucu banget ya, anak kembar lu adalah cowok Cowok cewek? Z sama atir Z sama atir Lu? Mikael sama Quincy Cowok cewek juga Cowok cewek juga dia Kok lucu ya? Kayaknya Allah gini, Allah gak mau salah satu dari kita iri mungkin ya Karena dari kecil kan selalu disampaikan sama nyokap gue Masalah pakaian, masalah apa gitu Jadi pas gini udah gede, bahkan urutan anak aja gue dikasih sama sama Allah gitu Maksudnya? Anak pertama gue laki-laki Laki-laki juga Anak kedua gue kembar cowok cewek Anak padelan kembar cowok cewek Anak ketiga apa keempat gue yang keempat itu cowok Sama juga gue cowok Eh kalo gini nih bisa handphone nih Handphone kan bisa ada password yang face ID Lu bisa gak? Bisa buka password Teknologi bisa gak lu ituin? Nah kemarin sempet bisa Tapi coba sekarang coba sekarang Tapi dia jauh banget Sebelumnya bisa Sebelumnya bisa Tapi kalo sekarang gak tau Ini HP lu nih Coba lu pake kacamata gue kali Ya kalo ngaruh Bismillahirrahmanirrahim Ah udah gak mau Udah gak mau dia sekarang Coba sama lu juga Eh gak mau juga Eh gak mau juga Abis pukas dia gak mau juga Abis pukas dia gak mau juga Terus siapa sih? Handphone gue itu Oh kalo dulu bisa ya? Bisa Dulu bisa Temet bisa Fih Jadi pas gini Itu waktu itu gue ngetes di rumah kan Maksudnya Pada saat itu mungkin berat badan gue sama dia gak terlalu jauh gitu Nah terus Pas gue pake face ID Itu sempet gue kontenin makanya hal itu di Buat di salah satu sosial media gitu Nah ini gue harus komplain nih Karena Fadlan bisa buka punya gue kan bahaya kan? Lucu banget ya? Iya Punya nomor rekening apa segala macem Gawat itu Waduh Untung gue ada yang tinggal seru gak bisa gue pindahin itu rekening Ayo berapa? Misalnya nih Fadlan ada masalah Lu yang kena ketanya gitu Atau sebaliknya? Kalo zaman dulu ya Bukan masalah Tapi cewek Oh cewek Zaman dulu ya Bukan zaman sekarang ya Zaman dulu misalkan gue kenal cewek nih Ya kan? Terus Kenal sama dia Deket Minta nomor telepon gue Gue kasih nomor telepon Fadli Besokannya di nyari Fadli Bukan jadi gue Gue lagi meeting Gue lagi meeting Saat itu kan gue meeting Sama orang-orang Pejabat gitu ya Pas gue lagi meeting Ditelepon Halo? Bisa bicara dengan Fadli Ini gue Ini gue si ini gitu Halo? Siapa ya? Gue gak kenal gitu Lu jangan pura-pura lu Gak kenal lu Semalem aja Apa? Baik banget Ya Padahal di masih kerjaannya Itu Eh emang diantara lu berdua yang paling nakal siapa ya? Yang lebih nakal? Iya Iya Kayaknya dia juga Lu ketemu gue dulu nakal-kalan ya? Yang lebih celewet siapa diantara lu? Pani Iya Maka dia nge-host Iya bukan gitu juga Maksudnya gue itu emang hobi ngomong Kadang-kadang Gue ngeliat dia tuh selalu bikin salam lu Jadi gue suka Ngomong yang Itu hal yang Yang apa namanya Yang ringan untuk bilang ngejelekin gue Hahaha Gak gitulah Membunuh kemana Gala Gala Maksudnya tapi kadang-kadang gitu kan Kalo dia udah mulai menyimpang gitu Lu ngapain sih gini-gini Jadi gue Mengingatkan sebenernya Buat dia jadi cerewek Buat dia jadi cerewek Kakaknya yang mana sih? Yang lahir duluan? Gue yang lahir duluan Makanya kakak Tapi kok adek itu bisa lebih gede dibanding kakak ya? Rata-rata ya? Rata-rata 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 kayak gitu Tapi memang Kalo lu bilang lebih gede Memang lebih gede Tingginya Padatnya Tapi ini lagi sakit aja jadi lagi banget Oh iya 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 Nikah yang duluan nikah dulu siapa? Gue nikah yang duluan Umur 22 tahun kita dulu nikah Nah dia masih jadi playboy-playboynya lu udah pensiun Nah gua Memutuskan untuk pensiun Sebelum makin terjurumus lebih dalam sebenernya ya kan? Makanya dia akhirnya jadi korban Iya bener Eh iya bener Akhirnya jadi korban Umur-umur udah kawin Jadi gua pas lagi sedang-sedangnya Gua kasih telepon dia terus Iya Gua udah pindah rumah ibaratnya kan gitu kan? Nah dia udah nyari aman hidupnya Katanya kalo misal pak kemaranya tuh menikah Ada rasa gimana gitu? Engga sih Kalo gua seneng justru Yang gua lagi Yang gua pikirin justru kalo dia seneng gua seneng Justru dia terbebankan karena ini sih sebenernya Nyokap dulu kan Nyokap Arab, Cina Udah ada koleksinya Terserah Mau yang mana nih? Mau bule? Mau enggak? Terserah mau yang enggak Gak lu Akhirnya beda berapa tahun menikahnya? Tiga-empat tahun ya? Hampir tiga-empat tahun Tumohan jauh ya? Tiga tahunan Tiga tahunan Tapi itulah ya walaupun lahir bareng, kembar, rejeki, jodoh, maaf ya Sampai maut pun mungkin akan berbeda pastinya Pasti beda Karena setiap manusia pasti punya takdirnya masing-masing kan dari Allah Ada ketakutan berpisah itunya, berpisah selamanya itu ada perasaan gitu gak sih? Pasti Kalo itu pasti Kalo itu pasti Satu hal yang kita punyain yang gak dimiliki sama orang lain adalah ikatan batin kita gitu Kalo misalkan sampe terjadi sesuatu sama dia, gua mulai aware Ada perasaan gimana gitu? Jangan-jangan gua juga akan kayak gitu nih Kalo suruh milih, mendingan kembar atau enggak? Ya pasti mendingan kembar lah Beneran-bener Dan gua gak pernah menyesali kembar Karena gini Gua adalah mungkin berpikir orang kembar itu adalah orang yang paling beruntung di dunia Di saat semua orang harus mencari teman bermain di luar Gua gak perlu Gak perlu lagi udah punya teman Gua gak perlu Dari kecil coba berarti anak kembar lu Pernah gak ngerasa dia kesepian gitu sendiri gitu Mungkin anak pertama lu yang gak kembar gitu Ngerasain dia sendiri Pada saat yang kembar Dia tuh akan terus main sendiri aja dengan dunianya gitu Walaupun kadang-kadang berantem bisa Iya Pastinya tuh lagi Iya 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 gitu Tapi ya gimana ya Dulu waktu kayak kalian gini Kan kembar Saling protektif gak sih? Misalnya protektif Ya kayak Posesif gitu aja Sebenernya kita lebih Kita jagoan dulu Jadi nyair ya Gara-gara Di sekolah tuh Kita gak ada yang berani Buat macem-macem misalkan sama kita Karena kalian saling melindungi Karena lu 2 ya Karena lu Tribut satu by one get one free Nah sekarang itu nurun gak ke protektif ke anak lu? Katanya anak lu udah mulai pacaran nih Gimana aja belum Dia galak dia wanaknya dulu nih Eh si itu kan bintang lu Iya Dia tuh seumuran gitu dia jadi bintang Banyak cowok yang ngedeketin lu Tapi jadi T4D kan gak boleh pacaran Gak boleh Kan udah lulus Tetep belum boleh lah Kalau mau nanti Sama siapa kabbalinya? Sama gue Z berapa bukannya? 20 Berarti belum ada pacaran? Jangan lah Kalau ada cowok yang nyamperin Kalau ada cowok yang mau Yang suka Mungkin gini Maksudnya Dia dateng ke rumah lebih baik gitu Lebih cek Terima kan nanti lu usir lagi Ya duduk aja di ruang tamu Kan ada CCTV gua pasang TV Gimana? 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 Tapi dantara lu berdua Siapa yang lebih posesif ke anak? Sama Sama sih sama Sama Sama-sama posesif Gue juga sama sama anak-anak Belum boleh pacaran Tapi seru ya Jadi ada temen diskusi banget gitu ya? Banget Maksudnya ya Pasti kan problem hidup itu kan gak jauh-jauh beda lah ya Tapi kan setiap Setiap orang itu punya Masing-masing problem solvingnya sendiri Mungkin Yang mana yang lebih tepat Yang itu yang kita tularkan sih sebenernya Sepengah tahun lu ada gak Yang kembar tapi gak kompak? Ada Ada Kita Kita kan gak kompak Gue mau kemana sih? Gue mau ngambil ini Apa itu? Ini adalah sesuatu Enggak gak usah repot-repot Fi Bukan buat lu Siapa? Kita akan lihat Silahkan juga buka Buka Buka? Wah Wah Ini Kasih lihat dong Nah Momen perjuangan Iya Momen perjuangan Berat bro Wah Berat banget Takut banget pasti sih Tiga Ya Gue sempet berpikir Gue pas ada apa After dari Yang Kita vaksin-vaksin itu Banyak banget gue ngalamin hal-hal yang gak gak Kayak Light stroke Gue stroke setengah Sebelumnya gak pada Sebelumnya gak Terus Kena vertigo Gue lagi syuting gak bisa Ngeliat apa-apa Gue jalan memuntah Semua muter Sampai akhirnya Diklaim sama dokter Kalo gue tuh kena apa Autoimun Nah setelah Gue konsentrasi di autoimun Semua badan kaku Kaku semua gak bisa bergerak Gue sampe minum pain killer setiap hari Selama hampir dua tahunan Gue minum pain killer setiap hari Sampai akhirnya Kita lagi konsentrasi disitu Ini Ternyata ada batu empedu Di dalam Pedu gue itu Gue ngerasa ya Allah Kayaknya pas gue ke dokter Ada batu empedu Gue pikir ah Mungkin biasa aja kali Pas gue pulang Mau periksa lagi Besokannya Nyata collapse gue Sakit Sakit Gue merinding dan gak sadar Jok Yang apa yang pucat Gue gak bisa bergerak sama sekali Udah gue gak sadar Dibawa sama istri gue ke Rumah sakit Rumah sakit juga gue udah gak bisa ngerak apa-apa Gue udah menggigil terus Periksa sama dokter Sampai akhirnya Besok ah Masuk UGD Besokannya langsung di Apa namanya Bukan MRI ya Apa Selamanya beda lagi Ya observasi gitu Ya di observasi ternyata ada batu empedu segede gini Iya ada tiga biji Menyumbat Itu harus segera di ini Karena gue udah kelacunan semua Karena itu apa sih kalo batu empedu gitu Kolesterol sih biasa aja Kolesterol tinggi didiamin aja Lu ada kolesterol Tuh Hati-hati Kolesterol tuh Kolesterol tuh lama-lama dia akhirnya Menggumpal menggumpal Karena gak bisa dicernak kan Dia itu Dumpul dia Ya sama dua lagi Lu Gua asam urat Lu kolesterol Asam urat sama kolesterol tuh Adalah penyakit yang gak bisa dipisahkan Makanya kita berdua gak bisa dipisahkan Masalah yang lain boleh masalah penyakit Jangan bisa Itu bedanya kalo ngobrol Itu bedanya kalo ngobrol sama anak muda sama orang tua Kalo sama orang tua ngobrolnya penyakit loh Kalo anak muda ngobrolnya happy-happy Ya kita mah udah tua lah dia muda penyakitnya banyak banget Enggak dia karena banyak kegiatan Banyak kegiatan Itu kegiatan itu Ya sekarang lu nanya Iya jadi gua kepikiran Jadi efeknya itu apa kalo kena batu empedu itu Oh sekarang yang nanya jadi kepikiran gua ini Enggak hati-hati adalah pada saat lu udah mulai kuning Itu lu udah berarti Apanya kuning? Badang lu kuning semua Kulit lu kuning SGPT SGOT nya tinggi semuanya langsung Jadi badang gua kuning semua sampe mata-mata Lu putihan deh pi Lu mau kuning kan? Kalau putih gak apa-apa Jangan begitu Udah lah kalo kita main happy-happy aja lah Jangan pikiran Yang penting sehat semuanya Baik Gimana kalo kita challenge mereka telepati Oh telepati Kalau kemari bisa telepati gak? Pasti bisa ya Oke yuk kita coba yuk Padli disini padlan disana Oh gue disini? Ya Padli padlan Gue disini bro Aku disini oke Oke Jadi Lu baik-baik aja tapi kan Ih mulai kuning loh Baju gua Oh iya 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 Baju kuningnya Sama sesuai instruksi kita. Irfan Mansur. Iya terima kasih ya. Beda orang. Bagaimana pose jelek kalau difoto? Pose ya pose jelek kalau difoto. Pose pose pose. Satu. Dua. Tiga. Beda. Dan kedua. Bagaimana gaya orang kalau kepanasan? Satu. Dua. Tiga. Beda. Coba selanjutnya. Bagaimana gaya orang mencuci baju? Oh gini. Sama. Belum ada mesin cuci. Belum ada mesin cuci. Kalau nyuci kita sama. Kalau Gen Z pasti gitu ya. Belum keluar teknologinya. Bagaimana kah gaya? Spiderman. Satu. Dua. Tiga. Sama. Coba selanjutnya. Bagaimana gaya orang menembak? Satu. Dua. Tiga. Sama loh. Kok aku gini. 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 Gitu. Hati. Atau love. Satu. Dua. Tiga. Sama loh. Sama. Sama. Kan ada yang begini sekarang kan? Aaaaaaah. Emang bener-bener. Dia kembar beneran. Eh. Kalau ini love. Kalau ini sarang Beo. Sama gak. Sama bener-bener. Sarang Budung. Kalau gitu nanti kita akan kedatangan lagi artis yang punya saudara kembar juga. Kemar lagi? Ya. Apuun. Kali ini kembar semuanya. Jangan kemampuan teman YPP. Poder Pagi. Hei. Di Misha tuh pernah. Jadi dia. Kayaknya kalau gak salah abis putus deh. Dia nelfon gue setengah tiga pagi. Tes nelfon gue gak diangkat. Dia nelfon bini gue. Bilang. Desi. Marshal udah gak? Udah ditidur. Ini setengah tiga sel. Eh sah. Coba gue mau ngomong. Gue dibangunin. Belang kenapa sah? Gue mau curhat. Buset setengah tiga pagi lu curhat nelfon bini gue. Karena bini gue mau gue bangun. Ngirim dia curhat. Ponzi. Oke. Apapun Pak Dibana Nato udah seru banget buat kita yang gak kembar kayak dunia baru gitu. Hehehe. Pengen nyoba tapi kita gak bisa jadi kembar ya? Heheheh. Iya, 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 iya. Kira-kira kita panggilin yang satu lagi kata kembar juga. Kemar juga. Oh iya. Oke ini dia Marcel Chandrawi Nato. Nato. Waaaay. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Udah kembar sih semuanya. Eh dulu, disana lu mana? Disannya mana? Dia lagi ada preparation buat film. Nggak udah, kok kita nggak usah lah bang. Tapi tadi gua. Nanti gua telfon, kalo nggak. Gitu. Ternyata kalo Fadli apa Fadlan ini nggak pernah terpisahkan. Justru Misha sama Marcel pas baru lahir mau dipisahkan. Eh beneran lu? Iya jadi kakaknya bokap itu nggak punya anak laki-laki. Terus ternyata pada saat gua lahir kan anaknya laki nih dua. Jadi kakaknya bokap bilang boleh nggak satu tinggal di Jember. Akhirnya siapa? Misha atau Marcel? Mestinya gua yang tinggal di Jember. Untung ditolak. Kalo nggak gua liat kembaran gua di rumah. Gua di Jember, yang satu di Jakarta. Wah kok gua di Jember? Kok nggak ada Jember Fadlan? Kak Miva lu gini-gini ya. Gimana? 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 Tapi akhirnya nggak jadi atau jadi dipisahin? Akhirnya kata nyokap kalo kembar tuh jangan dipisahkan. Takutnya hilang salah satu nafas hidupnya. Jadi lebih baik jangan dipisahkan. Untung nggak dipisahkan lah. Tapi katanya juga pernah lagi ujian sekolah atau kapan lu bener-bener tukeran gitu. Gua tukeran kelas. Kacau terus? Jadi gua kalo ke sekolah tuh yang kembar tuh cuma gua waktu itu satu angkatan. Terus dia tuh di kelas 3A, gua di kelas 3C. Gua udah ujian duluan. Karena kalo kembar itu nggak pernah diizinkan satu kelas. Jadi selalu beda kelas. Abis itu gua tukeran tuh. Harusnya kencing ya? Engga. Gua ujian duluan. Oh iya. Jadi gua udah tau soalnya. Gua udah tau jawabannya. Gua pindah. Astaga. Gua yang ujian buat lu. Gurunya ternyata ngomong ini yang Marshal Misak. Bedanya gua kan tangan kiri jadi ketauan. Oh lu Kidal? Iya Cadel gua Kidal. Kalo Kidal tau kan kepanjangan Kidal itu adalah kiri dari lahir. Iya. Kalo kita kadal kanan dari lahir. Tapi betulan Kidal itu. Ketauan tuh akhirnya ketauan. Akhirnya kelas 4 gua satu kelas jadinya. Oh. Supaya nggak tuker-tuker lagi. Karena kasus itu. Iya. Ya ampun. Udah jadi akhirnya gua. Sampai kelas 6 SD gua satu kelas sama Misak. SMP baru pisah lagi. Itu jarang loh. Kembar di satu kelasin. Biasanya sekolah juga dibedain. Iya iya iya. Ya kadang-kadang ketauan itu. Nakal juga lu ya. Iya makanya. Gua bilang Misak lu. Akhirnya belajar. Makanya jadi orang jangan bodo-bodo amat lah. Sudah lu nggak ada lu gituin lu. Misak belum nikah ya? Belum nikah. Belum nikah. Benar aja dia udah nikah duluan. Udah lama lu. Lu kakakanya. Iya gua tanggung jawab lah sama bini gua lah. Jadi gua nikah duluan. Ini emang. Harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Terus tanggung jawab. Eh eh eh. Tapi gak tau. Enggak-nggak confused. Enggak-nggak confused nih. Ini mas Arya penonton juga bingung. Tanggung jawab berarti lu. Jadi gua sudah 4 tahun pacaran. Oh. Ujungnya apa? Kalo gua bilang sama bapaknya dong. Tapi beda. Gua ambil. Gitu. Emang lu pikir rap. Tapi beda. Gila mas. Tanggung jawab mas. Sini. Sini. Ini. Sini. Ini kan misalnya. Kursinya aja beda sendiri. Ini yang beda dulu. Ada sangat beda tuh Pi. Kenapa Misha belum nikah? Karena. Misha itu. Ini dulu. Ini bahan lu duluan. Enggak. Misha baru sekarang. Taunya. Pas lu nikah. Pas nikah tuh dia ngomong. Sel. Gua 2 tahun lagi bakal ikutin lu. Gua bakal nikah. Taunya? Sekarang udah 7 tahun. Gak belum punya pacar. Belum punya pacar. Belum punya pacar. Kenalin dong. Bentar gua kenalin. Jangan. Jangan lah. Kalau kenalin. Bekas dia semua. Enggak. Gak. Lu tanya sama Misha. Lu tanya sama Misha. Eh. Video ke Misha. Eh. Kita video ke Misha. Dia lagi dimana sih? Dia dirumah. Eh. Gue udah pernah naik gua. Lupa gua. Gak. 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 Archi. Gak. 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 Archi. Hei. Archi. Archi. Ini temen papa nih. Udah toba. Udah toba. Cobain sekarang. Ini temen papa nih dulu. Ini papa bandel nih. Gak. 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 Archi berapa? Kau masih besen? Masih besen. Dateng lama ya. Gak. 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 Tepatis nanda. Namanya Cadel. Oh Cadel. Cadel. Cadel iphone. Cadel iphone. Tapi lucu kan, sedekat itu juga sama kebaran lu ya? Tama. Kata telepon tuh bisa jam 2 pagi telepon. Si Mischa tuh pernah, jadi dia kayaknya kalo gak salah abis putus deh. Dia nelfon gue setengah 3 pagi. Tes nelfon gua gak diangkat, dia nelfon bini gua. Desi, Marshal ada ga? Udah, udah tidur. Ini setengah tiga sah. Coba gue mau ngomong, gue dibangunin. Berang, kenapa sah? Gue mau curhat. Buset setengah tiga pagi, lu curhat, nepon bini gue. Karena bini gue mau bangun, ngirim dia curhat. Gue loudspeaker, bilang, bih kamu temenin lah, gue tidur. Capek gue. Curhat, tapi emang suka saling curhat. Iya, karena gue pikir kalo ga kembar tuh ga dapet ke hal kayak gini nih. Jadi, sih tadi juga cerita. Siapa yang lebih sering telepon? Adeknya bukan? Ini adeknya yang mana sih? Ini adeknya, ini adeknya. Kita sih kadang-kadang suka nelfon, masing-masing suka nelfon-nelfon juga. Kalo ada apa, nelfon. Lebih kepadanya nanya kabar, jangan sampe ga ada kabar sama sekali. Karena nyokap gue paling larang banget tuh kalo misalnya gue ga kontek-kontekkan selama satu minggu gitu. Cuma adek lu doang yang nelfonin lu. Oh kalo gue, gue ditelepon mulu. Lu ga pernah nelfon adek lu? Karena lu ga inget sama dia masalahnya. Karena gue tau, sekitar 20 menit, 30 menit lagi nih bakal nelfon nih. Bener. Ini ga nelfon nih. Karena dia tidur. Ntar jam 1 dia nelfon. Apa? Apa? Terus gue ga ngobrol nih. Udah gue malus, gue lupa ngomong apa. Oh tapi sel, gue tadi. Oh dia yang cerita. Dia yang cerita. Ini lucu barat ya. Karena dia mungkin belum ada pendampi kali nanti. Kalo dia udah punya istri pas lu tepon. Berising lu nye... Kalo apa nih Padlan, anaknya tuh kembar. Iya. Lu pengen anak kembar gak? Gue pengen punya anak kembar. Ini kayak mereka nih. Kayaknya satu-satunya anak kembar yang punya anak kembar mereka berdua-duanya. Bener-bener. Karena biasanya kan lompat satu generasi kalo ga salah. Oh ibu bapanya kembar, anaknya tuh kemungkinan besar engga. Cucunya mungkin kembar. Tapi sel, lu sama Misha tuh saling bela gitu gak sih? Kalo ada yang serang dia lu maju. Sama, sama pasti juga gitu. Walaupun dia salah ya kita bela kan? Iya lah pasti. Kita bela di depan tapi marahin di belakang. Ya kajak yang berantem merasa rugi kan? Iya. Kalo dikerebutin suatu. Sama, pokoknya kayaknya semua kembar pasti kayak gini. Gue seumur hidup mukul Misha cuma sekali. Eh dua kali deh. Lu berantem sama dia? Gue pukul perut sama pukul pala sekali. Gue udah beneran mukul gitu. Gue kesel banget. Gara-gara karena susah banget dibilangin lah. Gue lupa tentang apa. Pokoknya gue pukul perut. Abis itu gue bilang, oke gue gak mau pukul lo lagi seumur hidup. Karena gue mukul lo berasa gue mukul diri gue sendiri. Hmm. Terus berapa-apa-apa. Dengan lama gue yang dipukul pake tongkat. Makanya hidung gue berpukul. Lagi bener. Reflek, gue pukul lagi. Abis itu oke gue gak mau pukul lagi. Ape sekarang gue gak mau pukul lagi. Hidung dia mulus? Hidung dia mulus. Cuma lidahnya pendek. Jadi ini bro masih kecil loh. Ini enak loh. Ngobrol. Tapi ngomongin kembaran, kembarannya gak ada. Lalu kayak gomongin kembaran. Lu mulus ya. Lu enak nih. Enggak ada gomongin lu di belakang gak apa-apa. Lu ngomongin ya. Lu enak ngomongin ya. Lu ngomongin. Lu ngomongin. Gue gak mau ngomongin ini. Gue gak ngomongin. Gue tau nggak gitu. Kembarannya dia nyesel gak datang. Atau gitu gue datang. Atau gue belah disini lucu banget. Tapi kalau mereka nih bareng-bareng terus. Tapi tetap akhirnya ada yang berganti setiir. Jadi bisnis. Kalau lu juga katanya udah mulai bisnis sekarang? Ada bisnis. Gue ada resort di Raja Mpa. Widi. Wih, 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 wih. Tapi katanya Marsha pernah rugi 3,5 miliar. Permiliar-miliar lu pernah rugi? Ada, dulu gua bikin. Yang namanya juga bisnis ya. Ada, dulu bikin satu tempat klub di SJBD. Gua bikin tuh sekitar 5 tahun lah. Mampok-mampok gitu, astag villain. Hanya untuk menjamu, guanya ga ikut, gua cuma satu minggunya pulang, setelah DJ disitu. Ada tempat buat lifetime-lifetime. Jadi one stop entertainment lah, dibawahnya ada restoran, dibawahnya juga ada apa, tempat makan, dan tempat bisa buat belanja juga. Nah diatasnya, hari minggunya gua sewain buat gereja bro. Lu udah ga balik lagi ke acting bro? Sini syuting masih ada, cuma mungkin satu tahun lagi deh, atau satu bulan lagi deh. Hah, jauh banget. Gimana sih, satu bulan sih, satu bulan. Satu bulan, tayangnya tahun depan gitu. Tapi walaupun kerjanya kayak ga ngoyo, padahal ngoyo banget. Karena anaknya aja sampe melupakan bapak sendiri. Baru. Ada artikel nih? Ada artikel nih? Harus rela tinggal berjauhan dengan keluarga demi pekerjaan. Marcel Chandawinata sampe dilupakan oleh anaknya sendiri. Serius. Jadi nih gua dapet syuting film di Kalimantan, syutingnya tuh 32 hari kalo ga salah deh. Lama eh. Lama, terus pas pulang, si anak ini nih, si Archie ini baru umur setahun, setahun 6 bulan ya? Mulai makan tuh kapan sih, 6 bulan ya? Eh, pasti 6 bulan. Tahun lah, mulai baru setahun, setahun 2 bulan. Terus pas gua pulang, pas gua pergi tuh gua udah bilang, nanti Didi baru pulang aja sebulan, jangan lupa ya. Gua udah suruh Misha dateng ke rumah tuh. Maksudnya, buat gantiin gua nih kalo tiba-tiba anak gua lupa. Bisa sip-sipan jadi bapak. Hei. 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 Mau anak pulang. Oh iya. Gak nginep. Oh gak nginep. Bahaya. Bini gua tau lah yang enak yang mana. Hei. 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 Masa? Cara ngomong. Biasa bukan lagi syuting kayaknya. Hei. Tau cara ngomong yang enak yang mana. Akhirnya Misha dateng gantiin lu. Iya tapi cuma dateng sekali doang. Ketemu anak lu. Mungkin pas Misha dateng tuh anak gua masih inget sama gua. Hei. Tapi dia tuh tau gua tuh. Gua tuh bapaknya. Misha tuh bukan bapaknya tuh dia tau. Jadi pas Misha dateng dia gak mau. Apa. Keluk gendong. Gak mau digendong. Setelah tiga minggu gua baru pulang. Gua ketemu di tempat makan. Gua langsung gendong dong. Hei. Ditampar lah gua sama anak gua. Oh. Dibikir tuh. Gak inget. Iya. Jadi pak anaknya pas ngeliat dia. Om. Terus. Papa ke Misha. Enggak. Enggak. Bagus begitu. Istrinya. Hah. Miss ya lo eh. Enggak. 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 Enak nih. Jadi. Karena selama 4 tahun itu gua gak pernah riburan bareng sama bini gua. Jadi setelah gua menikah itu gua liburan dulu nih. Gue pikir selama liburan. Kita sama-sama happy. Bisa nih pulang banyak anak nih. Ternyata gak segampang itu bro. Iya. Setahun pertama kita cuma. Ya udah deh. лов tiang belum dapat. Tahun berikutnya liburan lagi. Gak dapat juga. Sampai akhirnya. Kok 4 tahun gua gak dapat apa apa. Akhirnya kita mulai ke dokter. Dokter juga bilang. Sebenernanya lo berdua gak ada masalah. Bini lo oke. Gue juga oke. Cuman memang lifestyle ini adalah. gue tuh tidur terlalu pagi jadi gue pulang misalkan syuting jam 11 jam 12 harusnya langsung tidur tapi gue gak tidur, gue ngapain dulu lah sampai setengah 2, sampai jam 2, jadi itu mempengaruhi sedangkan istri lo langsung tidur? istri gue langsung tidur, karena istri gue udah.. halo sama siapa kalau begitu gue tau di rumah istrinya dapet sisaan sih sisaan dari siapa bro nanti dia makan energi kalau habis kerja capek kerjanya apa? di luar di habisin tenaga nyampe rumah kan tenaga sisa di habisin sama siapa? gue sendiri apaan? gue mau ngebenerin aja tadi gue ngebenerin akhirnya gue ketemu dokter abis itu gue coba dulu ada dulu namanya insem ya gak dapet juga akhirnya yaudah deh jalur terakhirnya kan adalah bayi tabung bayi tabung juga gue gak langsung dapet bro bayi tabung itu gue 3 kali yang pertama itu gak nempel yang kedua yang paling sakit jadi kedua itu nempel gue udah seneng banget bro, karena setelah 4 tahun bikin bayi tabung itu susah kan bro laki sih sebenernya aman-aman aja men ceweknya gue takut banget sama jarum suntik tapi pada saat itu buat bini gue gue harus kuat buat bini gue karena jarum suntiknya tuh suntiknya disini ya dan misalkan jam 8 malam tuh harus jam 8 malam jam 8 lagi ya bener awal-awal tuh gue panggil suster cuma ada kalahnya suster tuh gak bisa dateng lu yang ngelakuin? gue yang ngelakuin, ada kalahnya gue syuting bini gue sendiri bro jadi di depan kaca dan itu rasanya sakit banget men rasanya tuh kayak panas men pada saat itunya masuk jadi tuh panas jadi lu bayangin kalau disuruh nahan aja sakit disuruh nahan sama buat inti jadi kadang-kadang kalau gue liat gitu ya berita-berita bapak emak mukul anaknya wah gila karena untuk dapetin 1 itu susah banget dan pada saat itu aja untuk dapetin 1 telur aja gue karena pada saat bayi tabung tuh temen-temen gue banyak yang bayi tabung juga lah mereka dapet 8 telur ada persediaan yang pertama cuma dapet 1 yang kedua itu gue dapet 3 gue masukin 2 gak jadi nah yang terakhir ini yang terakhir ini juga yang jadi arci nih sekarang ya itu bentuknya jelek bentuknya tuh tidak jadi kalau lu mau masukin ke dalam badan tuh butuh 5 hari anak gue tuh hari yang ke-6 baru bagus jadi sebenernya ya gak terlalu bagus lah cuma gue bilang mau bini gue abis ini kalau ini yang kita masukin gak dapet juga udahlah memang kita gak dikasih dulu sama Tuhan udahlah kita eh dapet bro karena ikhlas 90 ya bukan karena gue udah pasrah deh Tuhan lu gak kasih gue ya gak apa-apa lu kasih gue mau kembar juga yaudah gue ikutin aja deh eh dikasih deh jadi arci itu beneran bayi mahal mahal dam arti yang kata ditemukan iya men jadi kalau iya makanya kalau misalkan sekarang tuh kan gue pasti nemenin anak gue pagi jalan gitu walaupun gue ada suster karena ini buat dapetin lu susah banget gue akan pergunakan waktu gue sebaik mungkin untuk bisa main sama lu karena nanti kalau udah gede udah teenager kayak anak lu udah mulai gede kan iya nih makanya aduh gue sibuk lagi lu jangan setelah sibuk lu ya itu juga eh tapi coba se heboh-hebohnya bokap ya lu udah jadi bapak kan ngomong sesuatu mudah-mudahan video ini jadi disimpan sama anak lu suatu saat bisa ditemukan iya bener banget tuh Arci pokoknya kamu harus jadi anak yang sehat karena anakku ini juga dia susah nih ngelewatin ya hidup ini karena dia kemana ada bintitan bro disini sampai di operasi dua kali bro itu anak ya iya men jadi maksudnya perjalanan gue sebagai family itu gue bener-bener di di push sama Tuhan untuk bisa tetep kompak untuk tetep bisa support satu sama lain jadi buat Arci apapun yang jalan di hidup kamu kamu itu kita yang kita yang build sama-sama tapi terakhir itu ada dari kamu dan inget selalu percaya sama Tuhan selalu berdoa sama Tuhan karena kamu ada disini karena Tuhan dan kalau kamu bandel inget ntar kongnisin papa panggil ya kongnisin kongnisin tuh jadi sekarang di rumah kalau dia lagi gak mau makan gak mau apa panggil kongnisin kongnisin tukang pijat jadi dia tuh nah kongnisin eh kamu saya panggil kongacek ya kongnisin jadi kongnisin tapi itu itu pesan yang luar biasa buat anak lu itu ikhlas berarti yang lagi ikhlasan itu yang paling luar biasa betul loh begitu lu tidak menginginkan itu dikasih men itulah hebat ya mudah-mudahan anak kita sehat dan anak kita menjaga amin amin oke akan ada banyak cerita lagi disini di FPP pada hari pagi ini iya iya aduh gue nyesel nih mau balik arah gimana mau lagi sering itu sering sering kayak tiba-tiba di tengah perjalanan malem-malem kan apalagi pas masuk ke timur tengah jalan malem kan karena siang itu panas banget 55 54 iya lagi juga apa itu sebuah perjalanan perjalanan spiritual tapi perlu waktu lama untuk mewujudkannya wah oke yuk kita setapa ini dia Ariyami oke oke wah jadi kemarin viral ini iya Ariyami ini adalah yang melakukan perjalanan ke tanah suci sampai tujuh bulan menggunakan sepeda sepeda bro dari indonesia bro dari indonesia ke mak dari indonesia ya iya dari 5 jaringan 5 jaringan 5 jaringan sehat kan eh kemana mak iya iya coba sebelum ngobrol kita lihat dulu tayangan berikutnya Ariyami wah 210 hari 20 hari kurang lebih 210 hari menghabiskan waktu dalam hampir 1 tahun cuma naik sepeda aja menjalani dari Majalengka ke Utana Suci oke jadi dari anda itu kamu tuh berarti nyebrang ke jadi dari 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 Majalengka dari Majalengka dulu dari Majalengka dulu terus dari Majalengka start terus masuk ke Bandung terus dari Bandung ke Bogor Bogor Jakarta nah dari Jakarta nyebrang tadinya mau ke Sumatera dulu tapi karena sebelumnya kan Sumatera udah pernah pake sepeda juga kamu tuh ke Indonesia udah pernah? udah 3 tahun pake sepeda itu 3 tahun? 3 tahun? pake sepeda juga seluruh Indonesia 29 provinsi 3 tahun? 3 tahun oke oke itu udah itu udah akhirnya dia dari sampai Jakarta ke nah jadi perjalanan ke Mekah ini tuh kayak perjalanan lanjutan dari sebelumnya keliling Indonesia karena dari Papua itu tadi yang mau ke Kalimantan keliling ke Mekah dulu lah oke nah akhirnya nyebrang ke Batam dari Batam terus ke kalo itu pake pesawat itu oke kapal kapal 30 jam berapa jam? 30 jam 30 jam udah 2 hari ya gak sampai 2 hari 30 jam terus terus 30 jam sampai Batam atau nyebrang Singapura Batam nyebrang Singapura masuk ke Malaysia, Johor dari situ baru daratan kesana udah tuh baru daratan sampai Thailand oke Malaysia Thailand nah terus karena kemaren tuh tadinya mau ngelewatin Myanmar, Bangladesh tapi karena lagi ada ini kan jadi gak bisa masuk jadi mau gak mau harus fly ke India nah di India baru aja 2 hari baru ke ke copetan ke jamretan iya ke jamretan handphone ya Allah tapi lanjut terus lanjut terus dari India kemana? dari India nah dari India juga itu tadinya kan mau lewat Pakistan, Iran tapi karena ini apa namanya gak ada kedutaan Pakistan di India jadi ngerekomendasiin orang-orang disana tuh buat fly ke Oman nah jadi dari Oman udah full darat sampai oh itu jadi ada beberapa pake pesawat karena gak bisa gak bisa goes karena kan dari peraturan negaranya beda-beda kan dari Oman ke Saudi full darat berapa lama total? itu berarti sekitar 4.000 kilo atau 3.000 kilo lah 3.000 kilo berapa lama? itu 3 bulan 3 bulan gue pegang betis tuh dong ini keras banget bro gue liat gue liat ini maksudnya apa nih ini gue nonton dia di sosial media dan dia itu pecah ban dimana tempat diantah berantah gitu yang gak ada siapa-siapa iya bener dan gue gila ini goki nih orang gila di tengah jalanan yang sebelah kirinya ke kanan gurun pasir bahkan segala macam dia pecah ban sendiri dan di itu lu betulin sendiri atau gantuin barisan number? di sini gak ada tambah ada yang dibarin paku kalau di sini bagi lompat habis itu rendah biarlah gak ada si ucok gak ada si ucok gitu tapi berarti itu baju semuanya ada di tas gitu semua baju peralatan survive kayak camping terus mandi di mana lu mandi? mandi kadang di rumah warga kadang di pom bensin lu pernah gak di tengah jalan gini aduh gue nyesel nih mau balik arah gimana mau lagi sering itu sering sering kayak tiba-tiba di tengah perjalanan malem-malem kan apalagi pas masuk ke timur tengah jalan malem kan karena siang itu panas banget 55 54 iya terus kayak malam ini tiba-tiba nangis aduh ngapain goya ini di jalan gitu mau balik jauh mau lanjut jauh mau balik jauh pasti jauh juga sebelumnya kamu udah ada pekerjaan kan? sebelumnya ya kenapa kamu meninggalkan pekerjaan demi ini? dulu dulu risen kerja kan udah kerja 3 tahun kenapa lu gak beli tiket aja pesawatnya? sampe pesawatnya kenapa lu? pas risen kerja tuh keliling Indonesia dulu dulu pengen yaudahlah pengen jalan-jalan gitu kan terus ya salah satunya adalah patah hati gue asyik gara-gara ngapain bisa jadi bensin gara-gara ngapain gara-gara patah hati lu beneran awalnya patah hati lu harus move on larikan diri dari kenyataan salah satu alasannya lah salah satu alasannya apa deh adek ya? orang patah hati mak ini patah hati naik sepeda tapi itu positif wey ya ya bener-bener setelah ini mau kemana lagi? nah rencananya sih pulang dari sini kan nanti mau ke ke rumah pulang ke rumah ya ya gak usah dicebutin itu terus nanti Kalimantan atau enggak nanti Asia Tengah kayak Kazakhstan, Uzbekistan next sepeda lagi next sepeda lagi tapi tetep gak perlu biaya juga pasti pasti biaya abis berapa? kalau biaya sebenernya gak dihitungin karena itu lah keluar masuk kan kayak ada misalnya ada apa ya kayak sekarang kan endorse gitu lah gitu kan oh jadi selama kamu pergi tuh ada yang endorse juga tuh? iya ada yang endorse kayak kayak produk gitu kan kirim barangnya gimana ya? sebelumnya ada yang udah cari dulu tapi ada yang berani kayak kirim barang gitu misalnya saya lagi di Thailand udah nanti ada temen yang mau fly ke Thailand titip kayak gitu kalau biaya paling besar yang dikeluarin tuh apa? biaya terbesar gitu? visa sih justru visa ya visa tuh kemarin apalagi visa emirates kan sampe 3 jutaan gitu kan kalau nginep mah dimana aja lah ya? nginep mah dimana aja kayak di gurun di padang pasir makan apa aja dimana aja jadi yaudah kalau ada warung beli buat nanti apa stokan sampe malem kayak gitu nanti gini intinya dari semuanya itu itu hidup namanya butuh perjuangan iya 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 ini perjuangan bersama istrinya biar mendapatkan Archie betul ini perjuangan mereka kakak beradik setiap punya masalah saling menguatkan perjuangan dia juga beda ada yang lain patah hati berjuangnya ke tanah suci naik sepeda iya hidup memang perjuangan ya yaudah kalau gak mau berjuang yaudah gak usah hidup nah usah ya jangan hidup adalah perjuangan itu dia hari ini terima kasih terima kasih terima kasih thank you bro thank you thank you thank you terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih